Intro Perkenalkan, nama saya Taruni Remajat Film 5 Pistriah dari program studi D3 Teknik Mekanikal Tandara Angkatan 19 Raku Politeknik Penerbangan Indonesia Air merupakan sumber kehidupan bagi Indonesia, hewan dan juga keberadaan Berdasarkan data, Indonesia masih menjadi negara dengan kondisi sanitasi terburuk Bahkan, di beberapa daerahnya masih mengandalkan air hujan sebagai sumber air buat mereka Oleh karena itu, disini saya mengajak kalian semua untuk membahas bagaimana pemalahan air bersih Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik Dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari Di sini, kita akan membahas mengenai 1. Sumber air bersih 2. Syarat air bersih 3. Akibat tidak ada air bersih 4. Cara pengelolaan air bersih Sumber air bersih 1. Air hujan Yaitu air yang terbentuk melalui cara alamiah dari proses alam 2. Air tanah Air tanah adalah air yang berada di bawah tanah di dalam zone jenuh Di mana tekanan hidrostatiknya sama atau lebih besar dari tekanan atmosfer 3. Air laut Air laut adalah air dari laut atau samudera 4. Mata air Mata air adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah Dan hampir tidak dipengaruhi oleh musim Sedangkan kualitasnya sama dengan air dalai Syarat air bersih Air dapat dikatakan sebagai air bersih dan layak minum harus memenuhi berbagai macam syarat 1. Syarat air bersih secara fisik Yaitu air harus bersih dan tidak keruf Tidak berwarna apapun Tidak berasa apapun Tidak berbau apapun Dan tidak memiliki endapan 2. Syarat air bersih secara kimiawi Tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung macun Tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan Cukup iodium Dan pH air antara 6,5 sampai dengan 3. Syarat air bersih secara radiologis Terbagi dua yaitu 1. Syarat kuantitatif Adalah seberapa banyak air baku yang tersedia untuk digunakan memenuhi kebutuhan sesuai dengan jumlah penduduk yang akan dilayani 2. Syarat kontinuitas Air baku ini harus bersih dan dapat diambil secara terus menerus dengan fluktuasi yang relatif tetap Baik ketika musim kemarau ataupun musim hujan 4. Syarat air bersih secara mikrobiologi 1. Tidak mengandung bakteri tipsum 2. Tidak mengandung bakteri kolerae 3. Tidak mengandung bakteri dysentriae 4. Tidak mengandung bakteri histolotica Akibat tidak ada air bersih Secara khusus dalam kesehatan masyarakat akan ada beragam penyakit yang dapat muncul sebagai akibat penggunaan air kotor Seperti sakit perut, iritasi kulit, dan berbagai macam lainnya Selain itu, kekeringan juga bisa terjadi Akibatnya, standar kehidupan menurun serta hilangnya lahan basah dan rusaknya ekosistem Sangat banyak dampak buruk bila tidak adanya air bersih Oleh karena itu, penting mengetahui cara mengelola air Cara pengelolaan air bersih terbagi 4 tahap Tahap pertama yaitu koagulasi dan flokulasi Tahap kedua, sedimentasi Tahap ketiga, filtrasi Dan tahap keempat, reservoir Untuk lebih jelasnya, bisa diperhatikan pada video berikut ini Proses pengelolaan air bersih Pada tahap pertama, air dialirkan menuju ke bak presedimentasi Yakni tahap pemisahan air dengan lumpur yang mengalami pengendapan dibantu oleh gaya gravitasi Setelah itu, air melewati tahap koagulasi dan flokulasi Tahap ini, air dicampur dan diaduk dengan zat kimia yang disebut tawas Tawas berfungsi untuk menggumpalkan kotoran yang masih ada dalam air Kemudian, gumpalan kotoran dan air dipisahkan kembali lagi menggunakan gaya gravitasi pada bak sedimentasi Sehingga aliran air yang berada pada bagian atas menjadi lebih bersih Setelah dibantu gaya gravitasi, kali ini air disaring dengan saringan pasir dan krikil Untuk memisahkan mikroorganisme dan kotoran kecil yang tidak terpisah pada tahap sedimentasi Barulah air dialirkan ke reservoir atau tendon air Sebelum pada akhirnya air dapat dikonsumsi Jadi itulah tadi proses pengelolaan air bersih Semoga yang mau tadi dapat bermanfaat buat kita semua Terima kasih atas perhatiannya Sampai berjumpa di video berikutnya